Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Bupati Luwutimur Muhammad Torik Husler membesuk dan memberi bantuan kepada Muhammad Dakosta, seorang dai yang sedang sakit. Husler datang langsung ke kediamannya di lorong 9 Desa Puncak Indah untuk memberikan semangat agar Dakosta cepat sembuh dan kembali mengisi ceramah di masjid-masjid di kota Malili. Bupati Luwutimur Muhammad Torik Husler menunjukkan kepeduliannya dengan mengunjungi dan memberi bantuan terhadap salah seorang warganya yang sedang sakit. Husler mendatangi kediaman Muhammad Dakosta di lorong 9 Desa Puncak Indah. Dakosta adalah seorang dai asal Timur Timur dan sudah menjadi penduduk Luwutimur. Sejak sakit, Muhammad Dakosta tidak lagi mengisi hutbah cerama Jumat di masjid-masjid di Kabupaten Luwutimur. Bagi warga Malili, Dakosta merupakan seorang pencerama yang berpengaruh dan seringkali mengisi acara keagamaan saat dipanggil oleh warga. Menurut Husler, selain sebagai dai, Dakosta bekerja sebagai pengumpul batu di sungai dan berkebun. Kerja berat dengan kondisi fisik yang sudah tidak mendukung membuat penyakit dan tidak tanya kambu. Dakosta ini awalnya justurum, kemudian sudah kita tangani di rumah sakit, sudah selesai operasi, Alhamdulillah sudah bagus. Mungkin dia merasa bahwa sudah agak bagus, dia bekerja lagi karena ini orang kerja keras ya. Dari kambu lagi? Jadi sepertinya terasakan dari sekarang dia tidak bisa beraktivitas sementara. Mengunjungi kediaman Muhammad Dakosta, Husler didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kesempatan ini, Husler menyerahkan bantuan paket sembako dan berharap Dakosta cepat sembuh agar kembali mengisi cerama di masjid-masjid.